Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video ini kita akan bahas beberapa update-an yang hadir persiang ini di Ninja Heroes New Era Mungkin ada yang menarik menurutku karena ada sedikit info quality-nya itu ada yang di jazz ya sekarang ya Ya itu masuknya buff sih, karena ada peningkatan quality yang sebelumnya itu kurang Nah kita coba bahas apa aja nanti juga ada sedikit info dari Ninja Incom dan segala macam lah Kita coba bahas dari yang basic-basic dulu cuy Oke teman-teman, ini kita masuk ke Facebook fanspack resminya dari Ninja Heroes New Era dulu ya Nah disini kalian bisa lihat bandernya si Sakura Sage dan Metally Disini Sakura SSS quality-nya rank-nya ini SSS Dan ini kalau aku lihat dari spender tadi sih quality-nya 152 ya Cukup tinggi Nah disini juga nanti bakal aku bahas di video sendiri aja untuk spender Sakura dan Metally ini Karena kayaknya kok kepanjangan kalau aku gabungin di video kali ini Oke kita bahas dulu postingannya yang ini cuy Nah disini kita bisa melihat teman-teman Jadi update new Ninja dan quality adjustment Nah kita disini yang paling atas dikasih Sagi Sakura ya Triple S Terus ada Metally SS Nah yang bawahnya ini cuy Oh ya ini yang Metally tadi ya sama Sakura Terus disini ada Ninja quality adjustment cuy Jadi ada beberapa Ninja yang quality-nya itu di just cuy Ya menurutku sih di buff ya maksudnya Nah ini yang paling kelihatan sih yang paling atas dulu ya Kita coba bahas Disini ada Kakashi double sharing gun Quality-nya itu up to 151.7 cuy Yang sebelumnya KDS itu cuma 150.4 doang gitu Dinaikin 1 lebih ya cuy Jadi 151.7 Nice lah ya mantap jiwa ya Karena memang Kakashi ini Ya tergolong Ninja OP juga sih kalau gue bilang Terus dia kan cakranya juga OP Tapi ter-counter Eh ya tapi intinya gak terlalu Kuat-kuat banget lah Sekarang kita coba lihat yang lain dulu dong ya kan Terus ada Jigen Karma Mode juga cuy Yang kuatnya itu up to 151.6 Tinggian Kakashi ya Tinggian KDS 0.1 anjay Tapi no problem Disini Jigen Karma ya Jigen Karma si Tinta ya guys ya Jigen Karma itu dulunya sebelumnya Sebentar-bentar 144.6 ya Di bawahnya Isiki dikit Isiki itu dulunya 146.8 Terus kalian bisa lihat juga di tier list ku Itu Jigen ada di top 2 ya Untuk Cakra Tana ya Dan sekarang naik jadi 151.6 Nice Naiknya cukup banyak sih kalau gue bilang disini ya Cukup banyak men Hampir 5 men Ya 5 malah Lanjut lagi disini ada Rinegan Sasuke Wah itunya ini up to 51 151.8 men Gila diatasnya KDS cuy Diatasnya 0.1 sih Tapi no problem ini Diatasnya dikit Tetep aja gigi anjir Yang sebelumnya itu Rinegan Sasuke 140.7 cuy Ini naiknya paling banyak anjir Gila diantara ketiga tadi yang diatas Kedua tadi yang diatas Naiknya paling Gila si Sasuke Rinegan ini cuy Oke lanjut lagi disini ada Naruto Bygon ya Naruto Bygon ini qualitynya up to 151.9 Diatasnya Rinegan 0.1 Sebelumnya dia ini 144 deh kalau gak salah 144.8 ya Ya sekarang jadi 151.9 Naiknya 5 lebih lah Tapi Rinegan cuy Yang agak gak ngotak men Dari 140 Sampai ke 151 anjir Op lah Terus yang terakhir nih cuy Ada Otsusuki Isiki ya Si domba Garut anjir Punya aku VIP 0 Server 1 Udah plus 1 ya Mantap ini semakin Menguatkan hatiku Untuk mendapatkan si Isiki lagi men ya Biar jadi plus 5 anjir Gege ya Qualitynya cuy Up to 152.1 Anjir Gege banget men Asli Ini yang sebelumnya ini Isiki ya memang Udah jadi top Ini ya cuy Sebelum ada KDS Otsusuki keluarga itu Sebelum itu Isiki top 1 ya Mengencahi kelas main Di quality tertinggi Yaitu 146.8 ya Di atasnya Jigen karma Ya ini Sekarang jadi 152.1 Ini cukup tinggi sih ya Unggul di Antara Keempat Ninja yang Dijas lainnya Temen-temen ya Jadi disini Ada kenaikan yang cukup Signifikan Dari beberapa Ninja yang Dijas Ya bisa dikatakan Ini buff men Buff Nah terus Apa kabar Sakurasaki ya Memang itu mungkin Jadi salah satu Ninja OP Juga ya Karena Quality nya 152 Men Gila gak tuh Di atasnya Rinnegan Sasuke Plus Baygon Naruto Loh Anjir GG banget men Tapi ini Sedikit menandakan Game nya ini Mulai Menyesuaikan Terhadap Anim nya Langsung Jadi ya Cukup bagus lah Kalau kita lihat ya Temen-temen Semoga aja Semoga aja sih Kedepannya Ada beberapa Ninja lagi Yang akan Dijas gitu Kalau kita udah tau Naruto Baygon Rinnegan Sasuke Kakashi Double Saringen Segini Bagaimana nanti Kalau udah keluar Si Gaget ke 8 Men Kalian bisa tebak Kalian bisa Berteori Berapa banyak Quality Si Gaget ke 8 Itu Kayak gitu ya Terus lanjut lagi Nah di bawah ini Ada beberapa Deploy baru juga Cuy Jadi disini Yang pertama ada Scientific Ninja Tools Oke Scientific Ninja Tools Bentar-bentar Aku cari dulu Cuy Catatan ku tadi mana ya Oke Jadi Scientific Ninja Tools Yang pertama ini tuh Ada si AO ya AO yang A biasa Sama ada AO Mode Mode Robot Men Jadi Buffnya Ini Ada Attack Dan Agility Naik 6% Cuy Oke Nice Terus Lanjut Ada Nara Family Nara Family Ini Ada Si Oke Si Kadai Nara Wah Ini Menandakan Apa Cuy Kayaknya Ini Ada Bakal Ada Si Kamaru Mode Gede Juga Nih Kayaknya Udah Ada Nara Family Juga Sama Temari Ya Cuy Untuk Buffnya Ini Agility Agility Naik 12% Oke Nice Ini Agility Juga Salah Satu Item Terpenting Bukan Item Apa Statistik Terpenting Salah Satu Statistik Terpenting Menurut Di game Ini Juga Karena Yang Menentukan Miss Dan Segala Matem Itu Ada Di Agility Gede Lanjut Lagi Ada Sabotech Jigen Sabotech Jigen Ini Ada Si Jigen Biasa Jigen Karma Dan Si Pictor Cuy Oke Cukup Susah Ini Dapetinya Terus Oke Lanjut Lagi Ada Cultivate Cultivate Agat Agatri Agatri Kita coba Cari dulu Bentar Bentar Oh Ini Ada Pictor Otsusuki Kaguya Sama Si Urasiki Cuy Buff Ini Ada Attack Agility Dan HP 12% Mantap Ya Ada Tiga Bukan All Kurang Depend Hampir All Tapi Tetap Bagus Deploy Bagus Lanjut Lagi Yang Terakhir Ada Angkel Enepew Angkel Enepew Ini Ini Oh Ini Men Ada Gara Ada Shikamaru Eh Shikadainara Ada Gara Kankuro Apa Kimimaru 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 Anjir Kankuro Eh Kankuro Kimimaru Tolol Tolol Lanjut Lagi Ada Shikadainara Kankuro Sorry Kankuro Kocak Itu Ada Bacanya Ada Anjir Angkel Enepew Jadi Ada Gara Shinobiko Mother Kankuro Sama Shikadainara Buff Depend Agility 11% Ya Gitu Teman Terus Ada Beberapa Lagi Yang Belum Tercantum Dan Ada Yang Baru Gitu Konoha Ninja Medic Ini Ada Sagi Sakura Sagi Sakura Sama Shishunade Sama Shishunee Buff Nih HP Depend Naik 10% Oke Nice Adalah Nggak Ada Oke Jadi Itu Beberapa Deploy Baru Dan Beberapa Ninja Yang Dijask Kualitinya Nah Sekarang Kita Balik Lagi Ke Website Resminya Ninja Era Kita Akan Bahas Teman Beberapa Rewards Ninja Income Dan Segala Macem Yang Baru Teman Oke Kita Mulai Dulu Dari Anbu Mission Dari Anbu Mission Ini Yang Baru Yang Paling Pojok Harganya 70 Dollar Disini Dimasukin Narto Bygone Mantap Diwa Terus Sebelah Ini 60 Dollar Ada Si Otsusuki Kaguya Sama Satu Ninja SS Box Untuk 50 Dollar Nya Nggak Bisa Lagi Ini Untuk Anbu Mission Nah Sekarang Ini Untuk Shinobi Pass Kita Bisa Lihat Wih What 2 Bit Bener 2 Bit Oh Iya 2 Bit Kakak Si Double Sarga Kekiranya Skrt Oke Jadi Wah Gila Oke Jadi Reward Untuk Dukerin 110 Poin Itu Ada 3 Sekarang Sebelumnya Itu Ada 2 Bahkan Sebelumnya Ada 1 Terjadi 3 Sekarang Yaitu Ada Si Kakak Si Double Saringan 1 biji Langsung Dapet Ninjanya Terus Ada Boruto Karma 1 Biji Sama Ada Kelas SS Ninja Box Mantap Terus Kelas SS Ninja Box Juga Di 100 Dapet 3 Terus Ada Kart Shikawaki Isshiki Siapa Rinnegan Sasuke Ura Shiki Masuk Men Anjir Si Sakura Juga Masuk Buset Kelas SS Ninja Box Sayangnya Disini Gak Ada Ini Ya Gak Ada Gear SS Gear SS S Cuman Ada Materialnya Doang It's Okay Mantap Jual Begini Sekarang Jadinya It's Okay Ini Sudah Reset Dan Ini dia Untuk Ninja Income Ini Ini Sekarang Di Day Day 1 Ninja Income Ini Oke Day 2 Dapat Refine Seperti Biasa Oke Dapat Di Day Ketujuh Kita Dapat Orochimaru Gratis Mantap Jiwa Lanjut Lagi Kelas A Kelas A Oke Nice Dapat Material Trif Asgir Lagi Mantap Biarpun Satu Kali Gapapalah Itu Nyarinya Susah Lanjut Lagi Oke Dapat Gold Ini Kalau Dapat Gold Jangan Lupa Dikirim GM Wah Parah Banget Langsung Day 21 Dapat Refine Lagi Ini Dapat 5 Yang Dapat Total Kita Dapat 10 Refine Dalam Satu Bulan Mantap Itu Batu Langkah Lanjut Lagi Di Day Kedua Dua Kita Dapat SS Dengki Terus Tamin Abek Gak Penting Kelas SS Gearbox Mantap Day Kedua 5 Day Kedua 26 120 Gold Juga Berarti Kita Total Satu Bulan Dapat 220 Gold Ini GM Jangan Sampai Lupa Kirim Lanjut Lagi Ada Day Kedua 27 Ada Kelas SS Gearbox Ya Lumayan Kalau Yang Dibuka Keluar Maximum Stat Cukup Oke Dan Yang Diday Kedua 28 Kita Bisa Dapat Sarada Mantap Jiwa Untuk Sekarang Sih Aku Login Belum Kelihatan Amado Masuk Di Reward Langsung Di Mail Kita Tunggu Semoga Masuk Nah Buat Kalian Yang Tanya Bang Nijairus Gak Di Playstore Langsung Aja Websitenya Ini Hargan Ada Download Tinggal Download Aja Cuy Kan Easy Itu Oke Teman Teman Mungkin Segitu Aja Sedikit Update Dari Nijairus Rappers Yang Ini Mungkin Ada Yang Ditanyakan Silahkan Aja Mungkin Segera Aja Teman Teman Video Kali Terima Kasih Buat Yang Nonton Video Dan Matap Jia Kita Nanti Bakal Bahas Sakura Dan Skelmat Skelmat